Sejumlah nama calon menteri bermunculan, namun tak banyak yang bicara harus seperti apa kriteria calon menteri Jokowi. Kita bicara soal kriteria terpenting ya bagi Jokowi dalam memilih menteri untuk periode kedua. Sebaiknya seperti apa kriteria-kriterinya? Sebenarnya menurut saya itu ada dua hal yang paling penting yang harus dinilai oleh Pak Jokowi, terutama dari segi ideologi dan yang kedua dari segi loyalitas. Karena Pak Jokowi ini adalah periode kedua, artinya apa? Dia harus menancapkan legasi dari kepemimpinannya, dan yang kedua dia itu harus memberikan karya-karya monumental yang bisa jadi sejarah ke depannya nanti. Kalau seandainya sekarang pertimbangan itu berdasarkan dua hal itu, maka kita yakinkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi akan selamat untuk menancapkan dua hal tadi. Jadi bukan ideologi soal Pancasila, tapi bagaimana ketika mereka berkoalisi itu sama-sama membangun ideologi secara bersama-sama. Artinya apa? Kalau seandainya yang diambil...